Pertandingan Persahabatan Viva Met Day Pertandingan Persahabatan Viva Met Yakni Ivar Jenner Dan Rafael Struid Salah satu pemain yang baru dipanggil bergabung dengan timnas adalah keeper Reza Arya Pratama dari PSM Makassar Ia pun menyatakan kegembiraannya untuk bisa mendapat kepercayaan tersebut Argentina saat ini menghuni posisi pertama dalam daftar peringkat dunia FUFA Sedangkan Palestina sekarang berada di posisi ke-98 dunia Sedangkan Indonesia saat ini berada di posisi ke-149 dunia Dan berpeluang mendongkrak posisinya jika mampu meraih hasil bagus pada kedua pertandingan tersebut Daftar pemain yang dipanggil pelatih Sinta Eyong untuk pertandingan Viva Met Day Juni mendatang 1. Edo Febrianciah dari Persib Bandung 2. Mark Klopp dari Persib Bandung 3. Ricky Kambuwaya dari Persib Bandung 4. Rahmat Irianto dari Persib Bandung 5. Reza Arya Pratama dari PSM Makassar 6. Yaakob Sayuri dari PSM Makassar 7. Yance Sayuri dari PSM Makassar 8. Syahrul Prisna dari Persikabo 1973 9. Andi Setio dari Persikabo 1973 10. Dimas Derajat dari Persikabo 1973 11. Witan Sulaiman dari Persija Jakarta 12. Rizky Rido dari Persija Jakarta 13. Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC 14. Hernando Ari dari Persibaya Surabaya 15. Fahuddin Arianto dari Madura United 16. Stefano Lilipali dari Borneo FC 17. Jordi Amat dari Johor Darul Tazim 18. Sadil Ramdhani dari Sabah FC 19. Pratama Arhan dari Tokyo Verdi 20. Asnawi Mangkualam dari Jeonam Dragons 21. Sandy Wals dari Cafe McHellen 22. Sain Patinama dari Viking FK 23. Marcelino Ferdinand dari KMS KDNZ 24. Ivar Jenner dari Jong Utrech 25. Rafael Struik dari Ado Den Haag 26. Elkan Batwad dari Cheltenham Town Nah, itulah 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Sinta Eyong untuk laga kontra Argentina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!